Ya, Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau lokasi pembangunan jembatan yang berada di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Tlanaipura pada Senin sore 9 Januari 2024. Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, bersama Cama Tlanaipura serta Dinas PUPR Kota Jambi, didampingi oleh masyarakat setempat meninjau jembatan yang akan segera dibagun oleh dinas terkait. Diketahui jembatan tersebut merupakan akses yang dilalui oleh masyarakat yang akan berlangkat ke Pasar Orduri dan akses menuju sekolah bagi anak-anak. Masyarakat setempat, Sulaiman menyampaikan, rasa terima kasih atas realisasi pembangunan jembatan ini. Kedepannya, jembatan ini dapat dilalui oleh masyarakat, baik di Kelurahan Aur Kenali dan masyarakat sekitarnya. Yang pertama sekali, Alhamdulillah puji syukur kita panjakan kehadirat Allah SWT karena apa yang telah diupayakan oleh kami warga dan berkat peran serta dukungan dari Pak Parit, Pak Kemas Parit Alfareli, Jadi, insya Allah rencana pembangunan jembatan Padang Lawas di Kelurahan Aur Kenali akan terwujud. Yang menurut daripada beliau, dijanjikan insya Allah bulan Maret atau bulan April akan dibangun jembatan ini, Pak. Perasaan kita bagaimana masyarakat di sini, Pak? Alhamdulillah ini sangat senang kami, Pak. Karena yang sangat gembira, luar biasa gembiraan kami sekali apabila ada jembatan ini, yang jelas apa yang menjadi kendala selama ini kemacetan. Kalau waktu aktivitas masyarakat, jam kerja, pagi dan siang hari, melalui pasar Aur Kenali, ini insya Allah akan terurai dengan adanya jembatan ini, Pak. Artinya masyarakat yang lewat dari pasar bisa lewat sini juga, Pak? Insya Allah bisa. Karena jembatan ini bukan hanya untuk warga Rumnas Auduri, tapi dari lain kelurahan, misal dari Kelurahan Penyangak Rendah maupun yang lain, ikut lewat sini, Pak. Sementara itu, anggota DPRD Kota Jambi, Kembal Suwarid Al-Farili, mengatakan, aspirasi dan usulan masyarakat ini diusulkan kepada DPRD Kota Jambi melalui dirinya pada tahun 2023 yang lalu. Semenjak disampaikan usulan masyarakat yang berada di Aur Kenali, khususnya yang terkoneksi 16 RT, tepatnya pada kurang lebih bulan Agustus-September di 2023, saya selaku keterwakilan daripada masyarakat, masyarakat yang ada di Kelurahan Al-Kenali, khususnya di Blok C ini, akan memiliki jembatan yang bisa menopang untuk kendaraan berada empat. Saya harap solusi yang kami rencanakan, yang kami ambilkan ini, bisa mengulai masalah macet yang ada di Masyarakat Al-Kenali, kemudian mempercepat akses menuju objek-objek vital seperti SMP-19 dan SMP-10 dan beberapa perkantoran yang ada di Kelanai. Saya rasa itu kade terindah yang kami persembahkan ke masyarakat di Aur Kenali, mudah-mudahan di dua lompat ini dapat dimanfaatkan dengan sebagainya. Sandi, Cik TV, melaporkan.